Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sobat youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini Alhamdulillah positif ada dua bantuan sosial dari pemerintah yaitu bantuan PKH tahap 1 dan BPNT Januari dan Februari dicairkan di awal minggu bulan Maret tahun 2023 cek fakta sebenarnya apakah benar hal tersebut para penerima KPM PKH dan BPNT wajib mengetahuinya serta di kesempatan kali ini akan kami umumkan nama-nama pemenang hadiah tunai giveaway bulan Februari channel media PKH dan BPNT nah seperti apa informasinya simak terus video ini dan jangan di skip-skip agar anda tidak salah dalam memahami informasi yang sedang kami sampaikan serta jangan lupa tekan tombol like nya jika dirasakan bermanfaat penting untuk diketahui bagi para KPM PKH maupun BPNT ada informasi terbaru dari Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait pencairan bantuan sosial di tahun 2023 ini nah baik langsung saja kita ke informasi utamanya perlu diketahui di awal bulan Maret tahun 2023 ini bagi para KPM PKH maupun BPNT saat ini pihak Kemensos masih sedang dalam proses persiapan pencairan bantuan PKH tahap 1 di tahun 2023 ini dan bantuan BPNT bulan Januari dan Februari nah terlambatnya penyaluran dana bantuan PKH tahap 1 di tahun 2023 ini yaitu kemarin-kemarin pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia masih harus menyalurkan bantuan atensi yaitu bantuan bagi anak yatim dan disabilitas serta masih harus menyalurkan bantuan permakanan dimana itu harusnya sudah selesai di akhir tahun 2022 kemarin kemudian penting untuk diketahui pihak Kemensos dalam kesempatan rapat beberapa waktu yang lalu itu sudah mengumumkan untuk bantuan sosial PKH tahap 1 dan BPNT menurut Kemensos dalam rapat dengan anggota Dewan Komisi 8 DPR RI itu akan segera disalurkan dalam waktu dekat ini dan pihak Kemensos mempersilahkan anggota Komisi 8 DPR RI untuk turut serta mengawasi penyalurannya hal tersebut agar tepat sasaran jadi insya Allah bantuan PKH tahap 1 akan dapat segera dicairkan oleh Kemensos dalam waktu dekat ini nah kemudian kita lanjut informasi penting yang kedua yaitu cek fakta sebenarnya apakah benar bantuan PKH tahap 1 dan BPNT dicairkan di awal minggu bulan Maret tahun 2023 nah hal ini penting untuk diketahui agar para KPM ada kejelasan kapan dicairkannya bantuan PKH tahap 1 di tahun 2023 ini nah perlu diketahui sampai saat ini dari pihak Kemensos itu belum ada keterangan kapan dicairkannya bantuan sosial PKH tahap 1 dan BPNT serta belum ada surat pemberitahuan kepada Bang Himbara seperti BRI atau BNI dan Mandiri untuk melakukan yang namanya setting e-wallet kemudian sampai hari ini pun pihak Kementerian Sosial itu belum menurunkan surat SP2D tahap 1 yang diturunkan kepada pendamping di wilayahnya masing-masing jadi intinya di awal bulan Maret tahun 2023 ini masih belum bisa dipastikan apakah akan dicairkan bantuan PKH tahap yang ke-1 namun tidak menutup kemungkinan juga ya itu akan dicairkan di awal bulan Maret tahun 2023 besok karena jika kita melihat di pencairan-pencairan sebelumnya di tahun 2022 kemarin itu pernah juga dilakukan pencairan lebih duluan dari surat SP2D-nya kepada pendamping jadi bantuannya itu lebih dulu diturunkan kepada para KPM baru kemudian surat SP2D-nya sampai kepada pendamping di wilayah masing-masing nah untuk hal tersebut itu istilahnya adalah percepatan penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT sehingga surat SP2D-nya justru baru sampai kepada pendamping setelah ada pencairan nah saya himbau kepada para KPM semua agar tetap tenang karena untuk bantuan PKH tahap yang ke-1 itu sudah ada anggarannya dari pemerintah yaitu untuk bantuan sosial di tahun 2023 ini baik PKH dan BPNT dan bantuan sosial lainnya seperti bantuan atensi anak yatim itu berdasarkan data dari Kementerian Keuangan RI untuk anggaran bantuan sosial pada APBN tahun 2023 totalnya senilai 476 triliun rupiah jadi alokasi anggarannya itu sudah disiapkan sejak awal tahun 2023 nah berarti itu tinggal mencairkannya saja para KPM saya himbau tetap bersabar karena jika tidak dicairkan di minggu awal bulan Maret itu ada kemungkinan akan dicairkan di pertengahan bulan Maret di tahun 2023 ini kita doakan bersama semoga bantuan PKH tahap 1 di tahun 2023 ini bisa segera dicairkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada para KPM PKH dan BPNT amin ya robbal alamin nah kemudian kita lanjut pengumuman giveaway bagi para penonton setia channel media PKH dan BPNT pada malam ini akan kami umumkan 2 pemenang giveaway hadiahnya sebesar 100 ribu rupiah nah bagi teman-teman yang beruntung ini kami ucapkan selamat kami akan transfer hadiahnya dalam waktu 3x24 jam nah bagi para pemenang giveaway hari ini segera hubungi nomor whatsapp yang tertera berikut ini kemudian berikut ini merupakan nama pemenang giveaway malam hari ini dan ini bagi sobat yang bernama Martina Nggalo dari daerah Kupang NTT kemudian bagi sobat yang bernama Evan Setiawan nah kami ucapkan selamat bagi para pemenang hadiah tunai bulan Februari ini tonton terus video yang kami upload dan berikan like dan komentarnya minimal 3 Insya Allah jika beruntung Anda akan mendapatkan hadiah kejutan di akhir bulan nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terima kasih atas perhatian teman-teman jangan lupa tekan tombol like nya ya dan silahkan di share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati